Ini adalah buah mitikal buah shadow Buah ini dipakai salah satu bajak laut yang sangat kuat di One Piece, Gekomoria Dan hari ini aku akan makan buah shadow ini untuk menjadi Gekomoria di Blox Roots Sekarang kita coba makan buah bayangan ini Dan lihat apa yang akan terjadi kalau aku makan buah ini Gua menjadi seorang Gekomoria Kenapa? Pendek banget ya, bukannya tinggi Gendut sih, gendut ini perut gue Berat banget rasanya perut gue Oke, ini dia buah shadow Sekarang kita akan naikin mystery ini Mystery-nya ada 300 totalnya Dan di kanan ada umbrameter Itu apa tuh ya, kira-kira ya Coba ya, kita coba Astaga lari gue kayak begini cuy Oke, sekarang waktunya lawan boss-boss di Tersi Mana bossnya disini maju? Loh kok gak ada Eh, bossnya dimana? Kita coba aja skill satunya disini Somber Rebellion Eh, what? Kenapa gue jadi partikel bayangan ini? Oh, bisa maju ternyata Oke Sebelumnya gue mau ganti fighting style gue juga nih Gimana ya? Aha, kita kesini Dan kita ngomong ke orang ini Kita ganti fighting style Kita menjadi sanguin art Nah, ini baru Kira-udah gold Pakai shadow Sanguin art Wah, ini bener-bener Gekomoria Yang udah awaken kayaknya deh ya Sekarang kita akan lawan boss di Tersi Dimulai dari Kilo Admiral Coba skill kita Sombar Rebellion Wow Gila, keren skillnya Jadi dia maju terus kayak Nyerang pake bayangan gitu ya Coba lagi Rebellion Sombar Wow, tapi kenapa harus lompat ke atas gitu ya? Oke, Bramestri yang gue dapet Wow New skill available New skill available Masih jalan terus cuy Oke, 122 mastery ya Ada skill terbangnya Skill F Betul ini kenapa gue Loh, loh, loh Kok jadi gini sih? Jadi ada aura-aura bayangan gitu ya? Oh, karena umber meter gue udah penuh Itu buat apa tuh? Betul ini skill terbangnya Wow Oke, bisa terbang ya Oke, sekarang kita lawan K-Queen Kita coba skill X-nya Z Nice Wow, apa yang terjadi? Damagenya 4.000 sih yang kemarin ya Tapi gak begitu keliatan cuy Kita bunuh aja dulu K-Queen-nya Sekarang kita lihat skill-nya di bawah Biar lebih jelas ya Dan kita dapet Berapa nih? Banyak banget cuy 176 mastery level Nice Nanti kita coba dulu skill X-nya nih Ngapain tadi ya? Seat Maze Ngedorong ya? Oke Dia kayak ngeluarin bayangan gitu Kedepan Dilempar Dan Oke, nyerang-nyerang gitu ya Oke, kita masih butuh 10 mastery lagi Untuk buka skill C Skill ketiga ya Dan setelah makan Beautiful Pirate Sekarang skill C udah terbuka 209 mastery Kita coba skill C-nya Nightmare Bleach Wow Oh, bercampur sama skill lain Kita coba lagi aja skill-nya Nightmare Bleach Wow Damagenya Ya, lumayan lah ya Hampir 4.000 Betul ini skill F-nya terbangnya Umbrech-nya ini juga ada damage-nya tuh ya Ya, ini juga skill terbangnya nge-damage Soalnya ini Umbrech-nya dibuat apa ya? Gue nggak tahu Apakah skill ultimate-nya V-nya berubah? Biasanya kan kalau ada yang meter-meter-nya gini kan skill berubah ya Kita coba aja nanti lah ya Ultinya ngapain? Sekarang kita akan lawan Longma dulu Dan kita dapat 233 mastery Oke, untuk farming NPC-nya ini Agak lumayan susah ya Karena skill-nya kebanyakan single target Ke area skill-nya coy Skill C-nya nih Itu single target juga Skill C-nya single target juga Agak susah ya farming-nya ya Mungkin pakai skill terbang aja kali ya Terbangnya area nih Nah, kita terbang-terbangin gini Aduh Susah coy Oke, udah mastery 300 shadow gue sekarang Ada jurus V Kita ada jurus ultimate-nya ngapain ya Corvus Torment Wow Wait, what? Apa ini coy? Wow, keren juga ya Jadi kayak Ngelarin domain gitu ya Dan 43.000 damage-nya Oh, ini karena ada banyak NPC sih ya Jadi gitu ultinya Aduh, mati gue Pakai lagi ultinya Oh, kalau pakai ultinya Umbra meternya jadi Abis ya Perkurang ya Oke Oke, jadi ngedamage terus ya Terus Pengaruhnya apa? Apakah semakin tinggi Umbra meternya akan semakin sakit Damage ultinya Coba bisa diisi gak ya Pakai skill biasa Oh, bisa coy Kalau pakai skill yang biasa gini Bakal ngisi umbra meternya Nah, sekarang udah penuh nih Udah penuh Kita coba pakai V-nya Jadi udah bikin black hole gini ya Oke, kita keluarin Corvus Torment Wow Oke, iya sih Makin sakit sih Deal sampai 8.000 Jalan terus Jalan terus 9.000 10.000 sampai kah 10.000 sampai coy Satu skill 10.000 coy Gila, gila juga ya Ini bener-bener skill yang lainnya tuh Single target semua Tapi ultimatenya bener-bener area yang gede banget Dan sakit banget Bikin sih Sekarang kita lihat Apakah buah shadow ini Bakal bagus buat WVP Jadi, gue ada cara jadi kombo Dan gue ganti fighting style gue Jadi electric cloud Karena pakai sang win art Susah banget Ya, intinya Agak susah sih Kombonya pakai shadow ini ya Jadi, gue pakai electric cloud Dan pakai yama Jadi, ini adalah kombonya Gue akan coba sekarang Dapat pakai electric cloud Naik Lalu ini Terus ini Tinggal Spam shadow Dan Yap Lumayan sakit sih Tapi Gak Gak begitu one shot ya Susah Jadi musuh masih bisa kabur Dan masih bisa selamat Tapi seenggaknya ya Bikin skaret lah ya Oke, kalau begitu Sekarang gue akan coba Lancarin lagi kombo ya Abis itu gue akan PvP di public server Oke Gue udah di public server Sekarang kita Cari orang untuk perang Ayo sini Maju kalian Oke, ada dua orang disini Wow, pakai rambel dia Oke, oke Ini kena satu nih Bisa nih Sep Kena Oke Mana dia Oke, udah skaret sih dia ya Waduh, malah gue yang kena dong Sini kau Kemana jurus gue woy Oke Aduh, malah gue yang kena Ini Aduh, agak susah ya PvP di sini ya woy Pindah tempat gak sih woy Masa PvP di sini sih Woy, dia pakai doh yang belum diawaken cuy Bentar ini awalnya gue gak lawan dia gak sih Kenapa lebih lawan dia sih Ini Orang level berapa ya Dapet bounty gak kira-kira Coba Oh, dapet cuy Dua orang tadi mana Ah, pakai portal sih Oke, ini gue nemu orang lagi Di sini dua orang Lima ada perang Waduh, ternyata satunya marine ya Gue juga pakai marine nih Gue pakai marine karena gue gak pede ya Pakai shadow ini ya Gue lebih pede pakai pen kayaknya deh Kalau pakai shadow Rasanya takutnya kalah cuy Kalau kalah bounty gue hilang banyak takutnya ya Ini satu kill dong Dia sekarang cuy Cuy, dia kaburnya kenceng banget Kaburnya kenceng banget woy Alamak, dia pakai es cuy Beku gue dan dia kabur Yah, kita cari player lain aja lah ya Kita coba cari kill Lagi Terus coba cuy Terus coba cuy Apa yang terjadi coba Aduh, pakai es Gue pakai es Tetap ada do juga Waduh, waduh Betanya ini tuh jadi ini nih Jadi pirate nih Ayo dong, bisa dapat kill gak ya Dapat kill please Ini dapat kill satu nih Free kill lumayan Ini lagi segarat Oke, dapet dua kill Satu kill lagi Gue akan nyalain awaken gue Dan Serang Waduh No, 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 no Ayo, satu kill lagi aja Kill cuy, satu kill cuy Dapet nih, dapet nih Dapet nih Dapet Boom Oke Satu kill lagi Kenapa enggak sekalian Sini kau Apa aja kau Kena nih Oke, dapet kill lagi Wah, gak tau gue berapa kali itu Tapi yang jelas Udah lebih dari tiga ya Oke Orang-orang udah pada menjelaskan ya Jadi gue berhasil Mengalahkan tiga pelayan public server Bahkan lebih Dan itulah Gimana gue menjadi Gekko Moria Di blog Subscribe